Hai guys, yuk kita mengenang aktris lawas kita. Ya kawan, beliau adalah Citra Dewi. Nah kawan, inilah kisah tentang aktris lawas kita yang bernama Citra Dewi. Citra Dewi bernama Asri, Roro Fatma Dewi Citro Hadi Kusumo. Beliau lahir di Cirebon, Jawa Barat, pada tanggal 26 Januari tahun 1934. Beliau adalah seorang sutradara, produser, dan seorang artis yang sangat terkenal pada era tahun 1950 hingga 90-an. Dan kawan, nama Citra Dewi merupakan nama pemberian dari seorang sutradara yang bernama Kusmar Ismail. Karir beliau diawali pada saat Dewi lulus dari SMP. Beliau kemudian secara diam-diam melamar keperusahaan film nasional atau Perfini milik Kusmar Ismail. Meskipun beliau belum memiliki pengetahuan di bidang perfilman, namun kawan Citra Dewi mendapatkan peran figuran di dalam film pertama beliau yang berjudul Tamu Agung yang rilis pada tahun 1955. Karir beliau semakin malajit. Tak kala beliau bermain di dalam film musikal yang berjudul Tiga Darah yang rilis pada tahun 1956. Dan kawan, di sini Citra Dewi berperan sebagai Nunu, seorang kakak yang sabar, rela untuk tidak menikah terlebih dahulu demi adiknya yang bernama Neni. Kemudian pada tahun 1971, Citra Dewi kemudian beralih menjadi seorang produser dan sutra darah. Dan kawan, film-film hasil dari arahan beliau, yaitu yang berjudul Bercinta Dalam Gelap, Darah-Darah, dan Penunggang Kuda dari Cimande. Dan kawan, selama berkarir di dunia perfilman tanah air, Citra Dewi telah membintangi kurang lebih 78 judul film. Di antaranya adalah yang berjudul Tiga Darah, Putri Solo, Ali Baba, Kadarwati, Sebening Kaca, dan Pendekar Bukit Angkorak yang rilis pada tahun 1987. Selanjutnya, pada tahun 1979, beliau mendapatkan penghargaan Piala Citra sebagai pemeran pendukung wanita terbaik di dalam festival film Indonesia. Dan kawan, Citra Dewi berpulang ke hadapan Ilahi di hari Selasa pada tanggal 28 Oktober tahun 2008 tepat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jenasah beliau kemudian dimakamkan di kota kelahiran beliau yaitu Cirebon, Jawa Barat. Berdekatan dengan makam kedua orang tua beliau dan juga makam anak pertamanya. Nah kawan, demikianlah kisah tentang aktris lawas kita yang bernama Citra Dewi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!